Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Di channel yang sangat menghibur Semoga kalian semua tetap sehat walafiat Dan dalam berkah Allah SWT Kita masih berada di minggu pertama Awal Ramadan, bulan yang sangat penuh berkah Kali ini Mr. Akang akan berpesan Untuk saudara-saudara kita semua Yang sudah memiliki sahabat Yang sudah memiliki teman Yang sudah memiliki orang yang sangat dekat Yang sudah memiliki pujaan hati Jadi ketika sahur ada yang bangunin Udah kagak jomblo lagi Ketika buka udah ada yang nemenin Udah kagak jomblo lagi Kadang-kadang jomblo itu kalau gak tahan buka sendiri Dia aja sendiri, nakal duduk sendiri Kalau gak tahan sahur juga dilewatin Marah nih Bercanda, istirahat kali ini akan berpesan Kepada sahabat-sahabat kita yang sudah memiliki pasangan Mari kita hormati bulan suci Ramadan Bulan yang penuh, hikmah bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh kasih sayang dari Allah SWT Jangan sampai bulan ini kita sia-siakan Seorang istri harus selalu menerima Apa yang diberikan oleh sang suami Karena itu pertanda istri yang sangat bersyukur Dan rasa syukur di bulan suci Ramadan ini akan merlimpah Dan berlipat teganda pahlanya Demikian pun sang suami Jangan pernah menyembunyikan rezeki dari seorang istri Karena itu adalah sebuah pengkhianatan ekonomi yang patah Daripada kehidupan yang penuh berkah ini Untuk itu agar segalanya menjadi semakin berkah Agar segalanya semakin membawa rahma atau kasih sayang Di bulan suci inilah Kita betul-betul menyucikan diri Dari sikap kita sebagai seorang suami kepada istri kita Begitupun seorang istri Sikapnya harus betul-betul menyucikan dirinya Terhadap suaminya yang ia cintai Ingat bahwa Allah SWT menurunkan kasih sayang kepada kita Karena perpaduan kita dengan menyebutkan dua kalimu cahadat Yaitu menyebutkan Allah SWT Dan menyebutkan Allah SWT Maka dengan demikian Seorang suami, seorang istri Beritikat masuk ke dalam kebersihan Beritikat masuk ke dalam rida Allah SWT Bulan ini bulan yang penuh rahma Bulan suci, bulan Ramadan Mari kita hormati Jangan sampai ada satu kalimat apapun yang terucap Dari bibir yang manis Yang dimiliki oleh seorang istri kepada seorang suami Kecuali ucapan rasa syukur dan terima kasih Atas apa yang diberikan oleh suami Kemudian seorang suami jangan pernah mengeluarkan kata-kata Yang membuat istri kita tersayat hatinya Sehingga di bulan suci ini Menjadi sebuah kata yang tidak baik Kepada seorang istri yang sangat kita cintai Jadi seorang suami, seorang istri Adalah laksana bulan dan bintang Yang selalu bergampingan Luar biasa Istri Istana surga tempat ridho ilahi Kemudian suami Semua uang Adalah milik istri Demikian Semoga menjadi sebuah perhatian Untuk kita semua Dan seorang suami harus tetap terbuka Karena istri kita pun selalu terbuka pada kita Suami Jangan pernah menyemunjikan ridho Gaji Kasihin semua Hasil bisnis Kasihin semua Punya uang ridho Dari mana saja Kasihin semua Tapi jangan pernah bilang Kalau itu Sisa Dari ngasih istri muda Terima kasih Sampai jumpa No Tuh Kamu Apu Ti Dari Tempat El Terima kasih.